Kemarin ada peringatan darurat Apakah tandanya King Kong muncul? Bukan ya Tapi ini merupakan ekspresi sebagian masyarakat Banyak pro kontra tentang hal ini Ada yang bilang ini FOMO Ada yang bilang ini untuk spread awareness Kita langsung ke pembahasan aja Demo Menurut kompas alasan kenapa ada demo Karena perkara revisi putusan MK MK itu apakah Masa Shikishimoto? Masa Shikishimoto bikin undang-undang kan ye Tapi MK adalah Mahkamah Konstitusi Sebelumnya diberitakan Ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta Dipastikan turun drastis setelah MK memutuskan Mengubah ambang batas pencalonan Kepala Daerah Melalui putusan nomor 60 Pengajuan undang-undang nomor 22 Tahun 2024 Ada pun tuntutan aksi adalah Mendesak DPR RI untuk tidak melawan Dan mengubah keputusan MK Nomor 60 pengajuan undang-undang Nomor 22 di tahun 2024 Mereka juga meminta KPU paling lambat Tanggal 23 Agustus Sudah mengeluarkan PKPU Sesuai keputusan MK Nomor 60 pengajuan undang-undang Nomor 22 di tahun 2024 Problemnya sudah saya jelaskan Tapi Apakah di Indonesia boleh demo? Karena banyak banget netizen bilang Demo itu cuma FOMO doang Orang-orang yang bilang begitu Gak paham artinya Demonstrasi Demonstrasi atau unjuk rasa Merupakan salah satu bentuk hak Yang dijamin oleh undang-undang di Indonesia Secara hukum Demonstrasi diatur oleh undang-undang nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum Menyampaikan pendapat di muka umum Dijamin dalam pasal 28 undang-undang 1945 Yang menyatakan Kemerdekaan berserikan Dan berkumpul Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan Dan sebagainya Dan ini telah ditetapkan dengan undang-undang Jadi ini merupakan hak asasi manusia Bukan FOMO ya adik-adik Kalau gak percaya Tolong banta undang-undang itu Di kolom komentar Walaupun boleh kita demo Tapi tetap ada batasan Dalam perkaborli nomor 7 tahun 2012 Tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan Pengamanan Dan penanganan perkara Penyampaian pendapat di muka umum Disebutkan ada beberapa aksi demo yang dilarang Yaitu Demo yang menyatakan permusuhan Kebencian Atau penghinaan Demo di luar istana kepresidenan Demo di luar waktu yang ditentukan Demo tanpa pemberitahuan tertulis kepada Kapolri Dan demo yang melibatkan benda-benda yang tidak aman Kesimpulannya Orang nge-share peringatan darurat Ini hanya sebagai menyampaikan aspirasi saja Bukan FOMO Apakah ini boleh? Tentu boleh Ada dalilnya Jadi ini bukan FOMO ya Dan demo juga menyampaikan aspirasi Ingat saudara-saudaraku Undang-undang 1945 Pasal 28E Ayat 3 Menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat Berkumpul Dan mengeluarkan pendapat Nah begitu ya adik-adik Dan begini saudara-saudaraku Tidak masalah kalian demo Asalkan kalian turun demo Tolong yang tertip saja Sampaikan aspirasi kalian dengan damai Dan tanpa mengganggu hak warga lainnya Sekian video edukasi ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih